selamat menikmati kali ini saya ingin menunjukkan ke teman teman jalur baru ini karena terkenal tanjakannya dan juga medannya yang cukup ekstrim nanti kalian bisa lihat ini saya pakai honda jenio 110cc kita juga bersama anak dan istri saya jadi kita bertiga kemudian kita juga bawa barang juga kita bawa tas mungkin sekitar 5 kg teman teman ya jadi kita anak saya mungkin sekitar 20 istri saya mungkin 65 ya sama juga dengan saya 65 dengan bobot segitu kita naik menggunakan medik 110cc kita akan melibas tanjakan di daerah ini ya terabasan lebak arjo pocong sari teman teman oke langsung aja oke let's go ini ya teman teman jalannya pakai cor disini ya cor tadi pagi saya dari penyusari lewat sini ya sekarang ini pulang kita teman kita pulang dari lebak arjo kita mau menuju ke pocong sari teman teman nah ini kita mulai menanjak disini teman teman nah disini mulai tanjakannya disini sudah cor coran jalannya teman teman ya jadi enak beberapa tahun yang lalu dua tahunan yang lalu itu masih disini nih pasir teman teman ya pasir campur ini tanah liat gitu ya kemudian kalau ditanjakannya masih makadam alhamdulillah mulai tahun ini sudah dicor ya kalau ditambahin aspal mungkin lebih mantap lagi teman teman ya gripnya semakin bagus ya kalau cor coran ini memang kuat dari segi kekuatannya kuat memang ya tapi kalau terlalu lama apalagi kondisi medannya ini banyak tertutup pohon pohonan ini seperti ini ya ini kan sebelah ini hutan itu kan enggak kena sindera matahari jadi rawan ditumbuhi lumut apalagi disini kan jarang ini ya dilewatin kendaraan teman teman ya sehingga kalau misalnya hujan atau pagi hari itu terasa gripnya itu apa ya sedikit ngeri gitu ya lewat ya karena licin ya jadi harus hati-hati ya tapi kalau sudah ditambahin aspal wah ini enak banget tentunya ya gripnya dapet kemudian ketahanan dan juga lebih kuat karena sebagai fondasinya kan sudah pakai cor coran oke teman teman ini sebentar lagi kita akan melewati tanjakan yang cukup curam teman teman ya ini masih pembukaan tadi ya pembukaan ini ya pembukaan tanjakannya lumayan juga nah disini nah ini depan kita akan melewati tanjakan curam nanti akan saya sebutin ini ya yang paling curam ya termasuk juga diantaranya letter S nya teman teman oke ini kita langsung ancap dari sini ya oke ini kecepatan 30an ya 30 km per jam gas sudah mentok ini teman teman ya mentok ini kita pakai Matic 110 cc teman teman ya segolongannya ini ya bit yang baru itu sama ya oke 20 21 teman teman nah ini yang seperti yang saya kasihitakan kemarin ya Honda Genew ini ketika kecepatannya mulai drop sampai di bawah 20 km per jam itu kita merasa ada dorongan tambahan teman teman ya dari ecunya itu langsung memerintahkan mesin untuk tambah power sehingga kita akan merasakan ada sedikit dorongan gitu ya sehingga kecepatannya mulai perlahan-lahan naik ya meskipun tidak signifikan oke teman teman ini adalah letter S teman teman nah ini cukup ekstrim juga disini karena belokan kemudian langsung menanjak curam ini teman teman nah ini bismillah bismillah itawakaltu'ala lakala wala kuwata'ilabilah oke ini 21 22 oke ini gas sudah mentok teman teman ya gas sudah mentok disini nah ini salah satu yang curam ya tapi kalau menurut saya masih nomor 2 yang nomor 1 itu ada di depan teman teman nanti saya kasih tau ada yang lebih curam dari ini ya nah ini teman teman ya ini kita harus ancap dari sini 40 semoga kita kuat ini teman oke oke 16 15 15 15 gas sudah full mentok ini teman teman jadi ini dari bawah sudah ngancap tadi ini alhamdulillah ini sudah mau mulai merangkak naik 25 26 nah ini dari bawah jangan sampai kendor teman teman gas ya disini ini full terus ini full throttle disini terus ya karena sangat curam disini teman teman dan juga panjang ini masih menanjak teman teman nah ini oke ini masih aman tadi yang parah itu dibawa tadi itu ya itu sampai 15 tadi kalau gak salah ya 15 kecepatannya sangat rendah sekali oke ini juga masih menanjak teman teman ya dibandingin sama jalan yang di Sonowangi teman teman ya Lebarjo Sonowangi yang tembus ke Sumberjo itu memang tanjakan disana juga curam tapi gak sepanjang disini teman teman disini curam dan juga panjang ini gas sama sekali tidak saya kendorin teman teman ya masih full throttle sampai sini gas full ini sampai sini ya kecepatan masih rata rata 20an lah ya ini 30 Alhamdulillah ini Alhamdulillah kita sudah sampai ya di kita bisa melewati tanjakan super curam tadi 2 tanjakan super curam di jalur pucung sari Lebarjo teman teman ya oke kalau kita sudah melewati 2 tadi tanjakan letter S sama yang curam tadi itu nanti selanjutnya sudah lumayan ya lebih enak ya lebih landai lah ya gak terlalu menukik tajam nah ini sudah mulai turun oke jadi kalau teman teman mau pakai metik 110 cc mau lewat sini ya jangan khawatir lah ya pokoknya mesinnya masih kondisi dalam prima teman teman ya gak masalah ya 110 atau 125 pokoknya mesinnya dalam kondisi prima teman teman oke ini sekitar sini ini mulai masuk ini ya kebun kebun penduduk teman teman disini ya hasil perkebunannya kayak kopi pisang ada durian teman teman juga ada durian petai 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 ada petai ada sebagian disengon juga cengkeh komoditas pertama paling banyak sih cengkeh sama kopi teman teman kalau untuk durian sama sengon itu mungkin sebagian atau sebagai tambahan gitu ya teman teman ini ada tanjakan lagi ini tanjakan terakhir ini teman teman ya tanjakan terakhir kita ancap amin oke ini tanjakan terakhir ya curam sih cuma gak separah yang tadi teman teman ya nah ini yang takutnya ini sebelah kanan saya ini berupa ini ya kayak batu-batuan gampengan ini teman teman ya bekas diratakan sama mesin ini ya kendaraan itu bego ya oke ini sebelah kanan ini wisata teman teman ya wisata puncak bundu teman teman nah disini ya itu ini parkirnya sudah banyak teman teman wah ini sudah mulai berdatangan teman teman wah ini ada gas tracker ini ya ini apa namanya odong-odong motor odong-odong motor-motor bebek kebanyakan dari yamaha kayak fish air atau jupiter itu ya dimodif pakai ban offroad dimodif kayak trail gitu ya namanya jupiter odong-odong biasanya disebut gitu ya terkenalnya odong-motor odong-odong ini banyak dari sini ya karena buat ini ya belusukan ke darah perkebunan yang melewati jalan yang cuma setapak gitu itu lebih enak pakai motor-motor motor seperti itu ya kalau pakai motor yang murni offroad juga gak enak gak bisa bawa barang tentunya ya gak bisa bawa muatan banyak kalau pakai yang odong-odong itu segala medan itu kayaknya kemudian bisa bawa ini ya hasil perkebunan juga lebih banyak teman-teman jadi lebih fungsionalis ya oke ini kita sudah masuk pucung sari teman-teman ya awas kadal oh ini nah kalau sudah sampai sini darah perkampungan sini lebih banyak ditanamin ini ya kayak salak disini teman-teman ya wah disini ternyata banyak durian juga teman-teman ini sebelah rumah itu ada duriannya banyak juga nah ini kalau lagi musim durian bisa deh ya kesini ya coba tanya-tanyaan mungkin harganya bisa lebih miring ya teman-teman atau mungkin sekalian ke lebarjo teman-teman ya lebarjo kan terkenal ini penghasil durian teman-teman ya lebarjo itu penghasil durian darah sini itu paling banyak penghasilkan durian itu darah lebarjo banyak perkebunan disana itu yang khusus durian ya durian montong macam-macam ya model yang setikan juga banyak oke dari sini masih ini ya cor-coran disini teman-teman ya ini sudah mulai asfal nah ini dia teman-teman selamat menikmati oke perempatan kita terus saja teman-teman ini kalau sampen mau ke Ampelgading Pak Roto ya lewat sini bisa kalau sampen mau belok ke arah jagalan nanti tembus pasar jagalan ya juga lewat sini teman-teman ya nanti saya kasih tahu teman-teman ya di video sebelumnya sudah ada saya punya ini ya videonya yang dari sini ini ke arah Pak Roto sudah ada teman-teman ya saya bisa scroll ke bawah ya videonya kalau tidak salah dari arah desa dari Pucung Sari Ampelgading teman-teman ya nah untuk kali ini saya mau kasih tahu teman-teman yang ke arah jagalan teman-teman ya kalau sampai dari area Puncak Bundu atau Pucung Sari kalau mau ke Kampelgading ini patokannya ini ya Balai Desa Purwoharjo nah ini kalau mau ke Pak Roto ini terus terus lurus kalau ke arah jagalan ini kita belok kanan teman-teman ya kita belok kanan kita ke arah jagalan teman-teman oke oke kalau sama sudah sampai disini kalau mau ke jagalan ini sudah benar ya teman-teman sudah benar ya sampai sudah benar dan jalurnya cuma satu teman-teman jadi sampai tidak usah bingung sudah ikutin saja jalur utama ini ya aspal ini ini sampai nanti akan keluar dari sini langsung jalur utama Malang Selatan itu ya dari arah Malang ke Lumajang nah itu tembusnya di darah pasar jagalan oke teman-teman ya saya skip dulu dari sini videonya saya ucapkan terima kasih sudah menemani saya ngevlog sore ini ya oke jika video saya ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like and subscribe terus dukung channel saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati